Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih banyak atas partisipasi saudara semua. Dari mulai bantuan doa, moral, moral, tenaga, pikiran, sampai duit, harta untuk acara Wisoda Akbar kemarin tanggal 30 Maret 2013 di gulera Bung Karno Senayan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas sama saya pribadi dan atas sama seluruh kawan-kawan dari Quran dan semua yang terlibat di acara ini. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dan dakwah Quran, insya Allah mudah-mudahan menjadi dakwah mirip semua yang terlibat. Walaupun itu cuma doa. Saya punya PR besar lagi buat saya dan buat kawan-kawan, saya pengen bikin acara di GBK itu dua bulanan. Tuh, serem kan? Masya Allah katanya ampun. Teman-teman panitia itu waktu udah selesai acara kan, siang itu tanggal hari Sabtu, tanggal 30 saya telepon. Komis saya telepon. Makasih ya, makasih gini-gini gitu. Habis itu saya bilang, siap-siap kita akan bikin acara di GBK dua bulanan. Kita bikin acara nanti di Stadion Gulera Bung Karno Senayan dua bulanan. Acaranya apa aja itu? Maksudnya sudah tiap dua bulan? Bukan. Jadi dua bulanan itu acaranya adalah Motivasi Quran Gitu Kemudian Tausia Quran Training Quran Metode Odoa Ya Dan Silaturahim Quran Masa kita nunggu Kedatangan Fatih Seferajik misalkan gitu Fatih Seferajik Ini kan teman-teman pada pengen dia datang nih kan Ini seorang berkebangsaan Amerika Yang lahir di Jerman Besar di Amerika Kemudian menjadi imam Suaranya Masya Allah sampai ke Jazira Arab Masih muda, ganteng, belum nikah Masa harus nungguin Wisoda Akbar Keenam Ya kan Dan itu baru tahun depan Berarti kapan ini? 2013 Kelamaan kan? 2014 Misalkan tahun berapa sih? Oh lupa tanggal, lupa tahun 2014 Kelamaan kan? Kita undanglah Fatih Seferajik misalkan dua bulan lagi Nah acaranya insya Allah tidak pagi kelihatannya ini Tapi sore atau malam Jadi acaranya tuh nanti di GBK ini Sore Ya atau malam Jadi kita dapat nanti maghrib Isya berjamaah Ya mudah-mudahan nih lagi dipikirin nih caranya gimana gitu Ya Atau kita masukkan nanti pas Isya Jadi maghrib dulu kita jalan Kemudian kita Isya Kita aturin lah Tapi kira-kira rencananya seperti itu Jadi Fatih Seferajik Ya kemudian ada Yusuf Erdo Nah itu juga itu seorang yang Anak muda tapi Masya Allah Kita bisa undang misalkan Imam Sudeys Suray Siapa lagi? Mahir Al-Ma'ikli Ya kemudian siapa lagi? Mishari Ya jadi gak nunggu kita Tahunan Dua bulanan aja Motivasi Quran bersama para imam-imam besar Tanah Haram Satu-satu kita datengin Jadi gak semuanya berkumpul satu venue Kemarin kan ada belasan imam ngumpul satu venue Akhirnya banyak yang gak baca Quran juga gitu Kita gak dapet kan Cuma dapet imam Gomidi Yang paling besarnya Padahal imam-imam tuh banyak Ada imam Masjid Al-Aqsa Ada imam Masjid Kuba Ada imam Masjid Kiblatain Ada imam Imam Masjid Istiqlal juga kan Juga belum pernah kita dengar Kalau saudara gak pernah imam Apa makmum di Masjid Istiqlal Masjid Al-Azhar bagus-bagus Masjid Sunda Kelapa Keren-keren Masjid Mono Indah Banyak lah Nah itu kan bisa silaturahim Quran Terus ada tausia Quran Nanti dari mulai Ulama-ulama tanah air Sampai ulama-ulama Luar negeri Ya Jadi ganti berganti Ulama luar negeri Nanti saya akan buka rekening khusus Pemirsa Ya Saya akan buka rekening khusus Untuk dakwah Quran seperti ini Ini kan perlu tiket Perlu sewa GBK-nya Perlu segala macam Insya Allah Nah di training Quran Metode Odoa Saya pengen Jadi acara itu bukan acara biasa Melainkan acara yang dimana ketika pulang Saudara terdaftar menjadi santri Tafis darul Quran Menjadi santri Tafisnya Imam Ghomidi Kalau kita bicara dalam Quran itu maksudnya Indonesia ya Kita bukan bicara lembaga saya sendiri Nanti kita coba akan buka rekening khusus Untuk dakwah Quran Supaya saudara kemudian bisa berderma Untuk bikin acaranya Untuk kemudian wakaf Qurannya Untuk kemudian donasi buat PPPA-nya dan lain-lain Insya Allah kita akan buka bersama-sama Pemisah yang diramati Allah Doain dah Mudah-mudahan kita bisa mewarnai GBK Apalagi kan 2014 ini akan ada Perhalatan besar di negeri kita Atau akan ada pilihan Pemilihan presiden dan wakil Saya kira Kalau Quran kita kemudian Gelorakan gitu ya Dan suaranya benar-benar digelorakan Seluruh Nusantara Saya berharap Keberkahan Quran nanti akan mengawal Akan mengawal Pilpres 2014 Dalam keadaan seberka-berkahnya Seadem-adem Kita kawal lah pakai Quran Pakai doa gitu ya Supaya kemudian Indonesia Tidak terpecah belak Tidak terkotak-kotak Semua satu suara Untuk memajukan Indonesia Dengan berbagai macam umat Yang ada di dalamnya Dan kita berharap Mudah-mudahan Indonesia Tidak menjadi negara Yang menjadi sepotong daging Diperbutkan oleh Serigala-Segila Buas InsyaAllah Yang kemana-mana Setelah berikut ini Kita akan masuk Pembahasan kita pada hari ini Dan hari-hari selanjutnya Yang ini tentang Quran Di dalam surah Maryam Ayat 97 Allah menyampaikan Kepada kita semua A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa'innama yassarnahu bilisanik Lihat Ayatnya lihat Pemirsa Fa'innama yassarnahu bilisanik Fa'innama yassarnahu bilisanik Surah Maryam Ayat 97 Sungguhnya Al-Quran itu Sudah dimudahkan Dengan bahasa Kalian sendiri Dan memang Islam Indonesia itu Cocok sekali sama Quran ya Dengan Islam itu cocok banget Indonesia Coba Saudara pikir ya Kayak hari saja Hari saja Apa kita menyebut Hari Senin Yaumul Isnain Apa kita menyebutnya Senin Sebelum kita perhatikan Pemirsa Yaumul Isnain Hari Senin Apa kita menyebutnya Senin Dekat kan Dekat sebenarnya Jadi Harusnya berbahagia Ini kita orang Indonesia Gitu ya Sama Quran ini Gak bakalan susah Gitu Kita lihat Hari Selasa apa Yaumul Solasa apa Selasa Ya Yaumul Solasa Apa coba Sama kan Ya Salas Tiga Apa lagi Yaumul Arbi'an Hari yang ketiga Disebutnya Disebutnya sama kita apa Rabu Coba ya Kita bandingkan Dengan bahasa Inggris ya Bahasa Amerikan Jauh loh Jauh bahasanya jauh Jauh sekali Cobanya Coba tuh 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 Lihat Sama gak Depannya aja udah lain Pronounsationnya lain Lihat Wednesday Arbok Jauh kan Tapi kalau bahasa Arab Yaumul Arbi'an Atau Yaum Ar-Rabia Sama Rabu Yaum Hari Kemis 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 Yaumul Komisah Kamis Ya kan Hari kelima Yaumul Kamis Hari kelima Kamis Terus Yaumul Jum'ah Telak banget tuh Yaumul Yaumul Jum'ah Kita disini apa Jum'at Allahu Akbar Nanti saya kasih tau ya Cuma satu hari ini kita dicolong Gak pake bahasa Arab Gak pake bahasa Quran Cuma satu hari Nanti kita lihat Nanti nyampe harinya Jum'at Jum'at Coba kalau bahasa Inggris apa Friday Jauh kan Tapi kalau bahasa Indonesia Bilisanika Udah dimudahkan sebenarnya Deket banget Dengan bahasa kita Kita harus berbahagia tuh Demi melihat Quran itu Dimudahkan oleh Allah Untuk kita semua Untuk khususnya Untuk orang Indonesia Friday Jum'at Kita lihat Yang Musabat Kita Ini kan Yang Musabat Yang Musabat Hari Sabtu Kita nyebutnya apa Sabtu juga Masya Allah Keren kan Sadar gak ente Quran dimudahin sama Allah Buat kita semua Tunggu bahasanya Pake bahasa Arab Indonesia sama Arab Deket sekali Gak nyangka kan Cuma satu hari Yang dicolong Ya ini Yaumul Ahad Gak tau deh nih Saya riwayat ini Kenapa nih Ahad jadi minggu Gak ngerti saya Kita nih jadi minggu Ini jauh nih Gak mungkin nih Jaman dulu Gak mungkin sebutannya minggu Pasti jaman dulu tuh Ahad Hari apa Hari Ahad Ahad depan Gitu kan Kenapa Karena Saya curiga diket Begini Ahad itu Bahasa Arabnya adalah Allah Ahad itu Artinya satu Ahad itu Esa Kayanya Kayanya gitu Menemdansi ini Bukan suuzon ya Gak apa-apa sih lah Kita udah dapet enam hari kan Hilang satu hari Gak apa-apa Tapi ini suri kok Satu hari ini suri kok Dicuri nih Harusnya hari kita Kembali ke hari Ahad Bukan hari Minggu Lihat Allah telah memudahkan Al-Quran itu Dengan bahasa kita sendiri Dan kita mesti berbahagia Bahasa yang mempersatukan Semua umat Islam Itu adalah Al-Quran Ketika Al-Quran dibaca Oleh seluruh umat Dari manapun Bahasanya sama Termasuk sholat Allahu Akbar Satu bahasa Al-Quran ini kita apa Apa ya adek Bukan Kalau Quran itu diterjemahin Namanya Quran terjemah Bukan Quran kita Quran terjemah namanya Qurannya tetap satu Alif lamim Ya alif lamim Tetap ini alif lamim Makanya wajar ketika Allah memberitahu kita gitu Kalau kalian terpecah belah Terkotak-kotak Kembali kepada Quran Karena Quran itu unity Satu dan menyatukan kita semua Ini contohnya Yomul Isnen Senen Yomul Selasa Yomul Arbi'ah Rebo Yomul Kamisah Kemis Yomul Jum'at Jum'at Yomul Sabat Sabtu Ini aja ini satu nih Yomul Ahad Mestinya ini tetap Ahad Bukan Minggu Tapi no problem Kita masih punya 6 hari Masih ada satu segmen Setelah yang berikut ini Sekarang saudara perhatikan Saudara perhatikan sekarang Angka-angka ini Coba perhatikan Baca bareng-bareng Satu Dua Tiga Terus Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kalau saya tutup nih Pak Mirza Apal gak? Apal Coba berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Lapan Sembilan Apa itu? Apa? Sekarang saya Contohin yang baru lagi Nama saya Yusuf Mansur Lahir di Jembatan Lima Kampung Sawah Dan Besar Di Jakarta Indonesia Oke sekarang saya tutup Nama saya Nama saya Yusuf Mansur Lahir di Jembatan Lima Besar di Kampung Sawah Besar di Jakarta Indonesia Coba Langsung apa? Ini yang paling Kita ingat nih Nama saya Budi Oke Ibu saya Ibu Budi Ayah saya Bapak Budi Coba Baca dulu Barang-barang Nama saya Budi Ibu saya Ibu Budi Bapak saya Bapak Budi Oke saya tutup ya 1,2,3 Nama saya Budi Ibu saya Ibu Budi Bapak saya Bapak Budi Oke Yang berikut Gimana yang masih ada? Sini ya Nah coba Baca bareng-bareng Good morning Good morning Good day Good day How are you? How are you? I'm fine I'm fine Lagi coba Good morning Good day How are you? I'm fine Ayo Good morning Good day How are you? I'm fine Lihat Yang saya contohkan ini Tidak ada janji dari Allah Memudahkan buat kita Tidak ada satupun janji dari Allah Bahwa Allah akan memudahkan saudara menghafal angka-angka ini Allah tidak berjanji kepada saudara semua Akan memudahkan saudara menghafal nih Susunan kosa kata ini Tidak pula ini dan tidak pula ini Tidak pula nanti dari berbagai bahasa yang lain Terhadap yang tidak dijamin oleh Allah Bahwa mempelajari ini semua Kita dikasih otak Sehingga kita bisa mempelajari ini Betul? Dan bahkan bisa menghafalnya Maka di episode besok Saya akan bercerita Bagaimana terhadap Al-Quran Yang Allah ada janji di dalamnya Baru satu saja ayat Ayat 97 Surah Mariam Kita sudah ketemu bahwa inilah Yang sudah Allah lakukan dan janji Allah Maka itu pemirsa Saya ngebayangin gitu ya Kita ngumpul lagi di Gelora Bung Karnas Untuk latihan ngapal Quran 80 ribu orang berkumpul Tidak untuk merayakan Tapi untuk belajar ngapal Quran Dipimpin langsung oleh Imam Haram lagi Oh subhanallah Insyaallah ya Ustadz 2 bulanan Ampot Iya maksudnya gini loh Kalau yang itu sudah ikut nih Sesi pelatihan Odoa Iya yang minggu besoknya Enggak usah ikut lagi Nah cuman kan Dalam setiap kali sesi pelatihan Odoa Selalu nanti berganti imamnya Berganti tausyahnya Berganti motivasinya Dan yang lain-lain Insyaallah Nih Acara GBK 2 bulanan Mudah-mudahan bisa telah sana Dan saudara Silahkan nanti transfer ke rekening khusus Untuk kita dakwah Quran di Indonesia Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sedekah saudara untuk Quran Sautu Quran Sautul Quran Quran mengundang saudara semua Untuk berkhidmat Ada yang bisa mengajar Mengajarlah Ada yang bisa membaca Bacalah Ada yang bisa kemudian menghafal Hafallah Ada yang bisa kemudian berderma untuk Quran Maka berdermalah Apapun ditunggu Partisipasi saudara Untuk dakwah di Indonesia Melalui Quran Atau dakwah Quran di Indonesia Kita berdoa dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Bila terhadap ilmu-ilmu lain Bahasa-bahasa lain Tidak engkau janjikan Bahwa engkau akan mempermudah Tapi kami bisa Kami pintar Kami ngerti Kami paham Dan sebagian dari kami menghafal Maka apalah lagi Quranmu Ya Rabb Yang mana engkau telah menjanjikan Buat kami kemudahan Pilihlah kami Untuk ikut menjaga Quran Bukan cuma dengan harta kami Bukan cuma dengan tenaga kami Tapi juga ikut menghafalkan Quran Sehingga kami menjaga Quran Di dalam hati kami Ya Allah ya Rahmanirrahim Saya pengen melihat di Indonesia ini Semua kaum muslim dan muslimah Cinta dengan Quran Hafal Quran Mengerti Quran Dan mengamalkan Quran Astaghfirullahaladzim Manatubu illai Allah marhamna bil-Quran Waja'alhu lana imama wa nura wa hudha wa rahmat Allah madhakirna minhu manusina Wa'limna minhu majahilna Warzukuna tilawatahu Ana al-layl wa atrafa al-nahar Waja'alhu lana hujjati ya Rabbul Alami Salallahu ala surin Muhammadi wa ala alihi Alhamdulillah Rabbul Alami Sampai ketemu besok di Sawatul Quran Episode yang kedua Saya Yusuf Mansur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh